Umir saat DP3-P2KB Tabalong menggandeng Forkomda, gencar mensosialisasikan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi PUSPA di berbagai daerah di Tabalong. Setelah beberapa waktu lalu dilakukan di wilayah selatan, sosialisasi serupa juga dilakukan di wilayah utara Tabalong, tepatnya di Kecamatan Jaro. Sosialisasi menyasar aparat desa dan tokoh masyarakat. Forum Komunikasi Daerah Tabalong mensosialisasikan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi PUSPA di Kecamatan Jaro pada 23 Agustus 2022. Sosialisasi ini ditujukan pada masyarakat yang berperan penting di wilayahnya, seperti kepala desa dan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tim penggerak PKK. Pada sosialisasi ini peserta diberikan materi terkait aturan dan kebijakan pencatatan akta anak, serta materi upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih memahami aturan pencatatan akta, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memperumit urusan pencatatan akta di masa mendatang. Peserta juga diminta untuk aktif menyebarkan informasi perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui penanganan dan perlindungan yang bisa didapatkan. TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.